Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa TikTok akhirnya meluncurkan produk e-commerce TikTok Shop di Amerika Serikat. Sebagai bagian dari peluncuran, berbagai fitur ditampilkan seperti tab toko khusus di layar beranda, iklan yang dapat dibeli, dan program afiliasi untuk membuat konten. Setelah berbulan-bulan melakukan pengujian, TikTok akhirnya meluncurkan produk e-commerce TikTok Shop di Amerika Serikat. Ada pun pengguna TikTok di Amerika Serikat diprediksi mencapai 150 juta pengguna. Sebagai bagian dari peluncuran, perusahaan meluncurkan fitur-fitur seperti tab toko khusus di layar beranda, belanja dari video langsung, iklan yang dapat dibeli, dan program afiliasi untuk pembuat konten. Sebenarnya TikTok telah menguji inisiatif e-commerce-nya di Amerika Serikat sejak November tahun 2022 lalu. Namun selama beberapa bulan terakhir, perusahaan telah menambahkan lebih banyak vendor untuk diuji. Perusahaan induk TikTok ByteDance telah bereksperimen dengan berbagai format belanja di berbagai pasar seperti Inggris dan banyak negara Asia Tenggara. Sementara itu, kreator dapat menandai produk untuk memudahkan pengguna membeli sesuatu dari video dalam feed dan video langsung. Tak hanya itu, TikTok juga telah menyiapkan saluran afiliasi untuk penjual yang memungkinkan mereka bekerja dengan membuat konten berdasarkan komisi untuk menjual produk. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel Ya, kali ini kita ulas terkait dengan era social commerce dan juga ancaman predatory pricing. Kita awali dengan tadi pemirsa peluncuran dari TikTok Shop, di mana TikTok secara resmi meluncurkan bisnis e-commerce di Amerika Serikat. Peluncuran tersebut seiring dengan upaya ByteDance yang merupakan induk TikTok untuk memanfaatkan popularitas aplikasi media sosial ini. Ya, platform besutan ByteDance ini menghadirkan belanja online melalui serangkaian fitur di aplikasi utamanya dan berharap dapat meniru kesuksesan platform Asia Shane dan Temu dari PDD Holdings. Lebih dari 150 juta pengguna TikTok di Amerika Serikat kini dapat melihat video dan live streaming dengan tautan untuk membeli barang di feed mereka. TikTok bahkan menyebut bahwa mereka juga mengintegrasikan layanan belanja dengan berbagai platform pihak ketiga seperti Shopify, Salesforce, dan juga Zendesk. Sementara itu TikTok mengungkapkan bahwa mereka telah mendaftarkan lebih dari 200 ribu penjual di produk TikTok Shop. Selain itu, lebih dari 100 ribu kreator telah mendaftar untuk program afiliasi. Ya, pemirsa berbicara soal TikTok sepertinya tak ada habisnya terlebih terkait fasilitas jual-beli yang disediakan oleh platform tersebut termasuk kemarin ribut-ribut soal projek as TikTok. Dan baru-baru ini pemirsa sebuah pernyataan bahkan dikeluarkan oleh anggota DPR RI yang menyebut harga barang yang dijual di TikTok dinilai tak masuk akal. Seperti apa pernyataan anggota DPR RI tersebut? Berikut kami telah rangkum informasinya untuk Anda. Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki menyebut Presiden Jokowi tengah menyiapkan Satgas Transformasi Digital terkait rencana pelarangan TikTok Shop di Indonesia. Di saat yang bersamaan, Menteri Kooperasi juga mengungkapkan bahwa pihaknya sudah memanggil pihak TikTok Indonesia untuk melarang para penjual dalam melakukan praktik predatory pricing atau memberikan harga yang tidak masuk akal. Namun hingga saat ini, panggilan tersebut belum berbuah hasil. Ini kita, kita udah panggil juga TikTok ya. TikTok kita panggil karena dia perwakilan ya, bukan orang yang bisa ngambil kebijaka. Kita nyampaikan ke mereka, ini jangan melakukan praktik predatory pricing. Harganya tidak masuk akal. Lebih lanjut, Menteri Kooperasi mengatakan selama ini pengaruh transformasi digital dalam perekonomian negara sangat besar dan tak terhindarkan. Sehingga perlu perlindungan untuk pasar domestik. Karena jika tidak, transformasi digital diakini bisa menjadi ancaman bagi ekonomi domestik. Dari Jakarta, Tiberi Putan, IDX Channel. Menteri Kooperasi dan UKM, TTN Mas Duki, menyatakan bahwa Presiden tengah menyiapkan satgas transformasi digital guna melawan predatory pricing yang kian marak di marketplace dan social commerce. Ya, para pelaku UMKM disebut oleh Menkop tak bisa bersaing dengan produk-produk impor asal China. Dimana mayoritas produk-produk asal China tersebut dijual di marketplace dengan harga yang lebih murah. Sehingga mematikan bisnis lokal. Menteri Kooperasi pun yakin jika pemerintah berani memberikan aturan, para pelaku penjual e-commerce seperti di TikTok tentu akan mau berkompromi. Ada pun sebelumnya, Menkop juga telah menyatakan menolak platform media sosial seperti TikTok untuk harus menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce secara bersamaan di Indonesia. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informasi turut bersuara. Dimana Kominfo mengiakan bahwa Kominfo memiliki wewenang penuh, memblokir atau menghapus platform jika terjadi pelanggaran atau kekacauan. Namun tetap dengan sejumlah syarat tertentu, termasuk keputusan dari lembaga yang berwenang, misalnya Kementerian Perdagangan, yang memutuskan apakah TikTok sudah melanggar aturan atau tidak. Kominfo menyebut, keputusan pemblokiran atau penutupan platform adalah keputusan terakhir. Jika nanti Kementerian Perdagangan sudah memberikan perintah, namun platform terkait tidak mengindahkan permintaan tersebut. Ya, pemerintah berbicara soal predatory pricing ini biasanya diindikasikan dengan harga yang lebih murah, bahkan cenderung jauh dari modal. Ya, ini sepertinya juga menjadi salah satu alasan pernyataan dari anggota DPR, terutama Komisi 6, yang menyebut harga barang di TikTok tidak masuk akal. Dan berikut kita lihat bagaimana pernyataan selengkapnya. Anggota Komisi 6 DPR RI, Evita Nursanti, menyoroti harga produk yang dijual platform TikTok yang kini merambah menjadi social commerce. Dirinya menyatakan, harga barang yang ditawarkan di TikTok terlalu murah. Dirinya pun lantas mempertanyakan pengawasan yang dilakukan Kementerian Perdagangan terhadap TikTok. Kadang-kadang yang tadi dikatakan bahwa harganya itu nggak masuk akal. Karena saya tidak melihat sekarang yang melakukan pengawasan perdagangan online ini adanya di departemen mana. Perdagangan ada yang khusus untuk pengawasan ini. Ada. Di kooperasi harusnya ini perdagangan yang melakukan pengawasan. Kalau memang ada, ngapain aja mereka? Itu menjadi pertanyaan saya. Karena boleh saya katakan gagal di dalam melakukan pengawasan. Anggota Komisi 6 DPR tersebut berpendapat bahwa TikTok memprioritaskan produk-produk dari China melalui algoritma sehingga membuat produk UMKM lokal tak dilirik konsumen. Sementara itu, sebelumnya Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki menolak platform media sosial TikTok menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce secara bersamaan di Indonesia. Jekar Tati Beliputan, IDX Channel. Ya, selain menyebut harga barang di TikTok tak masuk akal, anggota Komisi 6 DPR, Evita Nursanti berpendapat bahwa TikTok memprioritaskan produk-produk dari China melalui algoritma. Menurutnya hal tersebut membuat produk UMKM lokal tak dilirik konsumen. Ya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU merespon permintaan untuk proaktif dalam menyelidiki predatory pricing di TikTok Shop. Sebagai informasi, predatory pricing adalah kegiatan menjual barang di bawah harga dan jauh dari modal. Tujuan kegiatan ini tentunya sebagai strategi persaingan. Pihak KPPU menyatakan masih akan mempelajari dugaan predatory pricing di TikTok. Sebab menurut KPPU, persoalan predatory pricing tidak bisa dikaitkan semata-mata hanya karena harga murah di TikTok Shop. KPPU menyatakan bahwa predatory pricing menjadi salah satu tindakan yang dilarang dalam persaingan usaha. Namun menurut KPPU, perlu ada indikasi tertentu yang menjadi syarat sebuah tindakan disebut sebagai predatory pricing. Meski demikian, KPPU menegaskan jika ditemukan bukti TikTok Shop melakukan predatory pricing, maka KPPU akan menindak tegas sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ya, terkait dengan predatory pricing, ini juga tadi seperti yang sudah kita lihat bersama disinggung juga oleh Menteri Kooperasi dan UKM dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI. Sehingga kita harapkan memang upaya-upaya tegas bisa dilakukan apabila memang suatu platform, misalnya saja TikTok tadi ya, melakukan implementasi predatory pricing sehingga bisa membunuh dalam tanda kutip para UMKM lokal, para pedagang lokal, sehingga akhirnya ini menjadi satu perhatian tersendiri bagi pemerintah dan juga bagi para pelaku usaha agar kemudian bisa sama-sama mendukung perekonomian digital, di satu sisi juga mendukung perekonomian domestik. Ya, pemerintah kita cukupkan informasi di segmen ini, pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing. Terima kasih telah menonton!